Menanggapi meningkatnya pandemi di Taiwan, peringatan siaga tingkat ketiga nasional diumumkan. Jaringan berita global penduduk baru juga menghasilkan serangkaian topik kampanye pencegahan pandemi nasional, sehingga penduduk baru yang terbatas dalam bahasa Mandarin dapat menggunakan bahasa di unit pengajaran. Belajar kata-kata penting dan kelima sederhana yang berkaitan dengan pencegahan pandemi, dan juga membiarkan teman-teman Taiwan belajar bahasa sederhana Vietnam, Thailand, dan Indonesia melalui unit ini. Pandemi COVID-19 lokal sangat parah. Jangan keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Tetapi bagaimana jika Anda bersentuhan dengan penelita COVID tanpa menyadarinya? Jangan panik, Departemen Pengendalian Penyakit akan memberitahu Anda cara menghadapi situasi tersebut. Jika masyarakat telah melakukan kontak dekat dengan penelita COVID dalam 3 hari, seperti makan bersama, hidup bersama, tetap muka lebih dari 15 menit tanpa menggunakan masker, dimohon untuk tetap di rumah dan melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu, serta menunggu pemberitahuan dari unit kesehatan, kecuali ada kebutuhan untuk segera mendapatkan penanganan medis, jangan keluar dari kediaman. Harap tinggal sendiri di rumah, hindari kontak dengan orang lain yang tinggal di kamar yang sama atau berbagi kamar mandi. Pakai masker dan perhatikan kebersihan tangan, dan gunakan cairan pemutih atau alkohol untuk membersihkan produk yang sering sentuh. Minta anggota keluarga untuk menyiapkan makanan dan air, dan jangan berbagi makanan atau barang dengan anggota keluarga. Jika Anda bukan orang yang berkontak dekat dengan penelita, harap lakukan pemantauan diri selama 14 hari. Demam, pilak, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, diare, sesak nafas, dan nyeri dada terus-menerus, indera penciuman tidak normal, sesak dada, tidak sadarkan diri, kulit atau bibir atau kuku berwarna biru, silakan hubungi 119 Departemen Kesehatan atau 1922 mencari perawatan medis atau pemeriksaan seperti yang diinstruksikan. Dilarang naik transportasi umum, dan mohon berinisiatif untuk menginformasikan kemungkinan rewayat kontak. Kita semua bekerjasama untuk mencegah pandemi, mematuhi aturan pencegahan pandemi, dan bersama-sama menjaga pandemi di Taiwan. Dinyatkan kembali kepada semua orang, Anda harus melakukannya setiap saat, sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial, mengurangi berpergian jika tidak perlu, menghindari tempat atau aktivitas dengan terlalu banyak orang, dan aktif bekerjasama dengan berbagai tindakan pencegahan pandemi. Mari kita melawan pandemi bersama-sama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di NIA Gobernus bersama saya, Sandy. Kali ini aku mengundang kalian kembali untuk bergabung di kelas Mandarin bersama saya, Sandy. Jadi, teman-teman tadi pasti sudah lihat video di depan. Nah, selanjutnya aku akan ngajarin kalian kosa kata dan kalimat yang berhubungan dengan informasinya tadi. Nah, kita langsung jika kosa kata pertama yaitu, artinya adalah karantina mandiri. Kemudian, kosa kata kedua yaitu, Kemudian, kosa kata ketiga yaitu, Artinya adalah membersihkan dengan alkohol. Kemudian, kosa kata berikutnya yaitu, Artinya adalah demam. Kemudian, kosa kata terakhir yaitu, Oke, itu dia tadi kosa kata yang bisa aku ajarin. Nah, selanjutnya kita langsung ke kalimat. Kalimat pertama yaitu, Artinya adalah, Saya telah berkontak dengan penderita COVID-19. Saya telah berkontak dengan penderita COVID-19. Kemudian, kalimat kedua yaitu, Artinya adalah, Dilarang naik transportasi umum. Oke, teman-teman, itu dia kosa kata dan kalimat yang bisa aku ajarin hari ini. Semoga bermanfaat, Dan semoga kalian makin semangat pelajar bahasa manarinya. Terima kasih. Bye-bye.